Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama nih teman-teman enggak bikin video karena sibuk ya teman-teman ini adalah borongan baru kita pembuatan ruko 5 dikali 20 teman-teman dan didalam video ini kita akan berbagi sedikit cara menyiku fondasi ruko ini untuk cara siku bangunan ruko ini cukup mudah dan simpel ya teman-teman di sini kita hanya menggunakan papan papan 220 dengan panjang 4 meter ya teman-teman seperti yang kita lihat dalam video video ini sebelum kita ke proses gambarannya kita saksikan dulu seperti ini teman-teman di sini kita menggunakan papan untuk gambarannya kita tidak bisa tidak sempat ya teman-teman masukkan videonya di sini kita akan menggunakan gambar saja teman-teman untuk penjelasan cara menyiku fondasi ini cara siku seperti ini ini sering kita gunakan dalam pembangunan ruko ataupun rumah ya teman-teman cara ini sangat mudah simpel dan cepat oke sekarang kita lanjutkan ke gambarannya ya teman-teman oke sekarang kita langsung ke gambarannya teman-teman di sini kita menggunakan kertas APS kertas kosong ya teman-teman ini istilahnya gambaran bangunan yang akan kita bangun ya teman-teman kita garis dulu bagian pinggir ya teman-teman ini bagian sepadan bangunan ini bisa kita tarik benang di sepadan bangunan dan kita tandain dulu titik tapaknya teman-teman seperti ini ini hanya gambaran saja ya teman-teman ini untuk bangunan ruko bangunan rumah juga bisa teman-teman sekarang kita ilustrasikan sikunya teman-teman nggak bisa ya teman-teman nah jadi pertama-tama kita siapkan papan ini yang panjangnya 4 meter ya teman-teman ini di sini ilustrasinya papan ini papan yang panjang 4 meter ini papan ya teman-teman panjang 4 meter jadi di salah satu sudut papan kita paku di bagian sini ya teman-teman ini kita paku papan yang panjang 4 meter di sini juga 4 meter ya teman-teman nah setelah kita paku seperti ini ini kita ukur dari sudut dari sudut ke mari ini 3 meter ya teman-teman 3 meter terus lanjut kita ukur dari sudut ke mari ini 4 meter 4 meter ya udah kita bikin ya teman-teman ini 4 meter ini untuk mendapatkan siku bangunannya kita bisa ukur lagi dari garis 3 meter dari sudut ini contohnya teman-teman dari sudut 3 meter kita ukur lagi dari sudut sini ke garis yang setelah kita ukur 4 meter kita ukur dari sini ke mari teman-teman kita ukur ini 5 meter teman-teman ini harus pas 5 meter untuk mendapatkan sikunya nah beginilah istilahnya teman-teman untuk cara sikunya siku fondasi untuk mendapatkan siku untuk galian bagian sampingnya teman-teman mohon dimaklumi cara bicara kita agak sedikit kesulitan teman-teman ya enggak sulit-sulit amal lah ya teman-teman jadi linciannya intinya dari sudut sini ke sini 3 meter dari sudut sini ke mari kita ukur 4 meter lanjut kita ukur kita tepatkan 5 meter dari garis sini ke mari ya teman-teman ini harus tepat 5 meter ini dijamin siku ya teman-teman jika kita kesulitan untuk menggunakan alat siku yang kecil teman-teman kita tarik benang dari sini teman-teman ke dari boplang ke mari kita bisa tarik benang baru kita tandain bagian mana setelah kita ukur mau bukanya 4 meter mau bukanya 5 meter bangunan ruku kita tandain bagian sini setelah teman-teman untuk galian tapak yang sebelah sini kita bisa gunakan ukuran siku yang lebih kecil teman-teman kita bisa menggunakan papan yang panjangnya 1 meter nah ini contohnya teman-teman ini 1 meter 1 meter ya 100 cm nah disini papan panjang 100 cm juga teman-teman 100 cm jadi dari untuk mendapatkan sikunya kita ukur dari sudut ke mari ini 60 cm dan dari sudut ke mari kita ukur ke 80 cm lanjut kita ukur dari sudut sini ke mari itu harus tepat 100 cm teman-teman jadi akan berbentuk siku ini adalah rumus dari nenek moyang kita ya teman-teman dari sudut sini ke mari 80 cm dari sudut ke sini itu 60 cm lanjut kita ukur dari sudut sini ke mari itu harus tepat 100 cm itu dijamin siku ya teman-teman setelah kita membuat selesai papan papan ini teman-teman kita kita bisa lanjut ke pembuatan tapaknya kita dudukkan saja tapak di atas tapak disini bagian mana yang mau digali nah lanjut kita garis saja seperti ini ya teman-teman kita angkat kita pindahkan sini atau kita beri papan lagi di bagian sini untuk mendapatkan galian yang siku galian tapaknya teman-teman seperti ini ya teman-teman jadi galian tapak siku bangunan juga siku teman-teman oke teman-teman semoga sedikit banyaknya konten semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ini kita sempat-sempatin ini membuat video teman-teman karena kita di lokasi juga sibuk juga ya teman-teman karena saat ini kita dalam pembuatan fondasi dan dalam belum selesai nih pengecoran tapaknya teman-teman jadi ini kita sempat-sempatin membuat videonya teman-teman untuk siku yang kecil untuk siku tapaknya untuk 5 x 20 ini kita gunakan tapak 125 x 125 jadi untuk papan sikunya ya seperti ini saja teman-teman dari sudut 60 dari sudut kesit kemari 80 dari titik sini kemari itu 100 cm oke sedikit banyaknya konten semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati